Intro Pemirsa dari pengakuan pelaku pencabulan, pelaku dan korban sudah 2 bulan pacaran. Pelaku dilaporkan telah menjekap dan mencabuli korban yang masih di bawah umur di rumah Kautrakannya selama 5 hari. Pelaku pencabulan berinisial YEE ditangkap unit reskrim Polsek Tampan, dikarenakan melakukan penyekapan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kanit reskrim Polsek Tampan, AKP Aspikar mengatakan, pelaku yang berprofesi sebagai badut jalanan ini sudah lama kenal dengan korban karena korban merupakan sesama pemain badut. Dari pengakuan pelaku, pelaku sudah 2 bulan pacaran, pelaku juga mengakui kalau korban sempat ingin diantar pulang, namun korban enggan pulang dan korban ingin mengajak pelaku menikah. Korban ini mau mengikuti pelaku karena dia merasa nyaman, karena dia diperhatikan, dan dia dibeli baju, dan dia dilingkapi seperti milita lain. Untuk pasal yang kita tarapkan dan ancaman hukuman terhadap pelaku ini apa? Pasalnya adalah pasal perlindungan anak, ancamannya di atas 10 tahun penyelan. Alasan abang mengunci dia dari luar itu apa? Biar nggak ketahuan sama orang-orang terdekat, bang. Apa sempat? Dan dia ngajak aku nikah juga, kan. Abang tahu itu anak di bawah umur? Iya, bang. Umur 15 tahun. Dia sempat ngajak nikah juga, kan. Cuman hubungan tubuh, bang. Lima kali. Nggak, maksudnya abang pacaran sama dia itu seperti apa? Pacaran, bang. Pacaran? Iya. Berapa lama abang kenal sama dia? Kalau pacarannya dua bulan baru, bang. Tapi kenalnya udah lama. Berapa tahun? Udah ada main-main lima bulan lah kenal aku sama dia. Abang kenal dia gimana? Sama-sama member juga, bang. Tapi kan dia jalan-jalan. Aku bilang pemerah. Akibat perbuatan pelaku, pelaku terancam 10 tahun penjara karena melanggar undang-undang perlindungan anak. Nata Austin melaporkan.